Hei, what's up guys? Dan juga Meg Bisakah mereka berdua menyelamatkan kota dari predator tersebut? Yuk kita masuk saja ke cerita ya guys Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana pertandingan olahraga yang sangat meriah yang diadakan di kota Arborville Seorang remaja bernama Paul menjadi salah satu peserta lomba Paul adalah anak yang pandai, tampan dan cukup terkenal di sekolahnya Sejak dulu dia telah menyukai seorang gadis di leader bernama Meg Ketika bertanding, Paul terjatuh ketika kelompok awan mencoba untuk merebut bola yang dia bawa Namun karena Paul berhasil mempertahankan bola yang dia pegang, ia pun membawa timnya pada kemenangan Setelah selesai pertandingan, Paul mengajak Meg berkencan di malam harinya Di sisi lain, kita akan melihat seorang remaja bernama Brian yang sedang mengates motor yang dia rakit di sebuah perkebunan Brian ini sangat terkenal sebagai pembuat masalah di kota Dan dia sering dipenjara karena masalah yang dia buat Dia menjadi seperti itu karena dirinya adalah anak broken home Ibunya telah lama meninggalkannya dan ayahnya tidak peduli lagi dengan kehidupan Brian Ketika mengetes motornya, Brian mengalami kecelakaan kecil sehingga ia harus membawa motornya ke bengkel Di sana, dia bertemu dengan temannya Mereka pun sedikit membicarakan tentang keadaan kota mereka yang mulai mengalami kebangkrutan Setelah itu, Brian meminjam peralatan bengkel milik temannya untuk memperbaiki kerusakan pada motornya Di malam harinya, sebuah satelit aneh jatuh di perkebunan kota Harbourville Satelit itu terlihat berasal dari luar angkasa Kejadian itu disaksikan langsung oleh seorang pria gelandangan yang kebetulan ada di tempat tersebut Pria itu sangat terkejut ketika melihat peristiwa yang tidak biasa Karena penasaran, ia pun mendekati tempat jatuhnya satelit itu Di sana dia menemukan sebuah benda aneh yang terlihat seperti jelly yang berlendir Anehnya ketika diambil, benda itu malah bergerak dan menempel di tangan sehingga membuatnya merasa sangat kesakitan Sementara itu, Brian yang berada di perkebunan secara tidak sengaja bertemu dengan pria gelandangan Yang mencoba untuk memotong tangannya sendiri Brian pun mencoba mengetikkan pria tersebut Akan tetapi, pria itu malah kabur ke arah jalan raya Sementara itu, Meg dan Paul yang dalam perjalanan menuju ke tempat kecam mereka Sangat terkejut ketika melihat pria tadi muncul di tengah jalan Yang mengakibatkan pria itu menjadi tertabrak Pada akhirnya, Meg, Paul dan juga Brian membawa pria itu menuju ke rumah sakit Di dalam mobil, si pria berkata bahwa ada benda yang jatuh dari langit Mereka mengira bahwa pria itu hanya show akibat kecelakaan yang dia alami Singkat cerita saja, mereka pun tiba di rumah sakit Di sana pria itu tidak langsung diperiksa karena dokter sedang bersama pasien lain Untuk sementara waktu, pria tersebut dibawa ke ruang rawat inap Di sana Paul meminta maaf pada Meg karena kencan mereka menjadi berantakan seperti itu Ketika Paul ingin membeli minuman, dia serah tidak sengaja melihat ada sesuatu yang aneh pada pria yang ia bawa tadi Karena khawatir, Paul pun memaksa dokter untuk segera memeriksa keadaan pria tersebut Ketika dokter akan melakukan pemeriksaan, dokter dan Paul sangat terkejut Karena tubuh dari gelandangan itu seperti meledak dan hanya menisahkan tubuh bagian atas saja Selain itu, ada banyak lendir aneh yang terdapat pada tubuh si pria tersebut Paul pun segera menelpon kantor serif untuk memberitakan kejadian itu Tanpa Paul sadari, ada makhluk aneh berbentuk jeli yang berada di pelafon Makhluk ini kita sebut saja sebagai blob Di sini terlihat bahwa blob ini berwarna pink dan lendirnya bersifat asam dan dapat melelehkan tubuh manusia Blob raksasa yang ada di atas pelafon langsung jatuh dan menyelimuti tubuh Paul Paul pun sangat terkejut dan dia berteriak kesakitan Meg yang mendengar teriakan Paul langsung pergi menuju ke tempat Paul Di sana, dia sangat terkejut ketika melihat Paul yang sudah dimakan oleh blob Meg mencoba membantu Paul akan tetapi dirinya hanya bisa mengambil satu tangannya saja Karena syok, Meg pun langsung jatuh pingsan Setelah memakan Paul, blob pergi ke hutan dan di sana dia memakan dua remaja lainnya yang sedang bermesraan di dalam mobil Kini, blob pun mulai bertambah besar dan dia masuk ke saluran air untuk mencari mangsa baru Setelah kejadian yang terjadi di rumah sakit, para serif datang untuk menyelidiki kasus tersebut Meg mencoba menjelaskan tentang Paul yang telah dimakan makhluk berlendir yang kita sebut sebagai blob Namun, para serif dan keluarga Meg sama sekali tidak percaya dengan hal tersebut Mereka malah mencerigai Brian dan membawanya ke kantor polisi Brian pun diinterogasi oleh serif Harp dan juga deputi Bill Karena Brian adalah anak yang bermasalah, para serif pun mencerigai dirinya yang telah membunuh Paul Selama interogasi, Harp dan Bill sama sekali tidak menemukan adanya darah pada tubuh Brian Mereka menjadi sedikit bingung karena jika Brian yang membunuh Paul pasti akan ada sisa darah pada tubuh Brian Di rumah sakit juga tidak ditemukan darah Paul Kemudian mereka memutuskan untuk melepaskan Brian karena tidak ada bukti yang kuat Setelah dibebaskan, Meg segera datang menemui Brian Dia meminta pertolongan pada Brian karena hanya Brian yang bisa membantunya untuk membuat para serif dan warga kota percaya tentang adanya blob Namun Brian menolak dan dia langsung pergi ke sebuah restoran Akan tetapi, Meg tidak mudah menyerah Ia pun terus mengikuti Brian dan memaksa Brian agar mau membantunya Di sana, Meg mulai menceritakan kronologis kejadian yang menimpa Paul di rumah sakit Ketika Meg dan Brian sedang makan, Frank yang merupakan pemilik restoran melihat bahwa saluran air pada Westafel tersumbat oleh sesuatu Ia pun mencoba untuk memperbaiki hal tersebut Karena Frank terlihat kesulitan, George yang merupakan karyawannya pun mencoba untuk membantunya Ketika mencoba mengambil sesuatu yang menyumbat saluran Westafel, George malah ditarik masuk ke dalam saluran air Frank pun berteriak isteris ketika melihat hal tersebut Lalu Meg dan Brian datang karena mendengar teriakan Frank dan di sana mereka melihat langsung tubuh George yang ditarik masuk ke dalam Westafel Brian langsung mengajak Meg untuk bersembunyi di lemari es Anehnya ketika mereka berada di dalam lemari es, si blob terlihat tidak berani untuk masuk ke dalam lemari es Karena tidak berhasil menangkap Meg dan juga Brian, blob pun langsung memakam Frank yang sedang bersembunyi di telepon umum Setelah berhasil lolos dari blob, Brian dan Meg segera pergi ke kantor Sheriff Brian mencoba melaporkan tentang blob kepada Sheriff Herb akan tetapi si Sheriff tidak ada di kantor Petugas operator memberitahu Brian bahwa Sheriff Herb dan deputi Bill pergi menuju ke perkebunan Dimana disanalah semua ini bermula Dengan cepat, Brian dan Meg segera pergi menuju ke perkebunan itu Sesampai di sana, mereka berdua malah ditangkap oleh segerombolan orang yang menggunakan seragam tertutup berwarna putih Yang menyebut diri mereka sebagai pemburu mikroba Mereka dipimpin oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Medos Dr. Medos menjelaskan bahwa ada meteor yang jatuh di daerah perkebunan itu Di dalam meteor terdapat sebuah mikroba berbahaya yang mampu membahayakan manusia Maka dari itu, Dr. Medos dan anak buahnya mencoba untuk menangkap mikroba tersebut Mikroba yang dimaksud ini adalah blob ya guys Kemudian Brian dan Meg diminta untuk kembali ke kota karena mereka akan dikarantina bersama dengan warga kota lainnya Di sini Brian mulai merasa curiga pada Dr. Medos Ketika mencoba untuk kabur, Meg dan Brian malah dicegat dan dipaksa masuk dalam mobil untuk dibawa ke pusat kota Di dalam mobil, Brian mengajak Meg untuk kabur ke luar kota karena kota Arborville sudah tidak aman Meg pun melalui ajakan Brian karena dia tidak ingin meninggalkan keluarganya di kota Lalu Brian pun terpaksa meninggalkan Meg untuk menyelamatkan diri Setelah berhasil kabur dari mobil, Brian merasa bersalah karena telah meninggalkan Meg Ia pun berinisiatif untuk kembali ke kota dan menyelamatkannya Dalam perjalanan, Brian tanpa sengaja menguping pembicaraan Dr. Medos dan bawahannya yang bernama Jennings Terungkaplah fakta yang mengejutkan bahwa sebenarnya itu bukanlah meteor Melainkan sebuah wadah yang berisi mikroba berbahaya Dr. Medos adalah ilmuwan militer yang melakukan eksperimen untuk menciptakan senjata biologis Dan bawahannya adalah orang-orang militer Mereka telah melakukan eksperimen perang biologis untuk menciptakan senjata biologis yang mematikan Jadi blob adalah sebuah mikroba yang nantinya akan digunakan sebagai senjata biologis Sebelumnya mikroba hasil eksperimen itu dikirim ke luar angkasa Dan di luar angkasa mikroba itu bermutasi hingga menjadi predator yang mematikan Kemudian mikroba itu bergerak dan jatuh ke bumi, tepatnya di pergumunan Arborville Medos dengan sengaja membiarkan mikroba itu jatuh Yang bertujuan untuk menguji apakah eksperimen senjata biologis itu berhasil atau tidak Dan ternyata, mikroba itu telah berhasil menjadi senjata mematikan yang bisa membunuh banyak manusia Medos tidak akan segan-segan mengorbankan jiwa masyarakat kota Agar mikroba tersebut dapat terus berkembang Setelah mikroba itu berkembang, kini Medos berniat untuk menangkap mikroba tersebut Dari laporan anak buahnya, mikroba blob masuk ke dalam selokan Saat asyik menguping, Brian terkidu oleh salah satu anak buah Medos Karena hal itu, seluruh anak buah Medos pun mencoba untuk menangkap Brian Dengan cepat Brian kabur dengan motornya dan segera bersemui di selokan Sementara itu, suasana kota kini terlihat sangat kacau dan terjadi kepanikan warga kota Para pemburu mikroba itu mulai mengumpulkan warga kota di satu titik untuk melaksanakan karantina Sesampai di kota, Meg akhirnya bertemu dengan orang tuanya Namun disana dia tidak menemukan adiknya yang bernama Kevin Meg bersikeras untuk mencari Kevin yang sedang berada di bioskop bersama dengan temannya yang bernama Eddie Akan tetapi petugas memburu mikroba tidak mengizinkan Meg keluar dari kerumunan Kemudian ayah Meg pun mengalihkan pandangan petugas tersebut sehingga Meg dapat mencari adiknya Dengan cepat Meg pun pergi ke bioskop Sesampai disana, bioskop sudah dalam keadaan kacau akibat teror Blob Meg pun dengan cepat masuk ke ruang bioskop dan menyelamatkan Kevin dan Eddie Mereka bertiga pun dikejar oleh Blob yang telah berkembang menjadi sangat besar Setelah itu mereka pun bersemui di dalam selokan Disana, Blob kembali muncul dan langsung memakan Eddie Meg berhasil menyelamatkan Kevin akan tetapi dirinya terjebak di selokan Untung saja Brian muncul dan segera menyelamatkan Meg Disana mereka berdua bertemu dengan anak buah Medos yang masuk ke selokan untuk mengecek mikroba Blob Mereka bertiga pun berjalan melusuri selokan untuk mencari jalan keluar Setelah lama mereka berkeliling, pada akhirnya mereka menemukan jalan keluar Tapi lagi-lagi, Medos bertindak jahat dengan menutup jalan keluar tersebut Beruntungnya anak buah Medos membawa sebuah senjata peledak Dengan senjata itu, Brian berhasil keluar dari selokan tersebut Lalu terjadilah adu mulut antara Brian dengan Medos Disana, Brian membeberkan rahasia tentang projek eksperimen senjata biologis yang dilakukan oleh Medos Ketika Medos berencana menembak Brian, tiba-tiba saja tentakel Blob menarik Medos ke dalam selokan Melihat hal itu, petugas yang tidak setuju dengan rencana Medos langsung menyerang Blob Sejak awal mereka memang tidak mau melanjutkan eksperimen itu karena eksperimen tersebut sangatlah berbahaya Namun karena ambisi Medos, mereka semua terpaksa melanjutkan eksperimennya Dengan menggunakan peluru dan bom, mereka mencoba menyerang Blob Namun sepertinya hal itu tidaklah mempan untuk mengalahkan Blob Kemudian terjadilah kepanikan di kota akibat Blob yang mulai mengamuk dan juga menyerang banyak manusia Di tengah kepanikan itu, seorang pendeta hampir saja mati terbakar Untung saja, Meg datang dengan membawa tabung pemadam kebakaran Ketika Meg mengarahkan gas bersuhu dingin dari tabung itu ke arah Blob Blob terlihat menghindar Disini dapat kita simpulkan bahwa Blob memiliki kelemahan terhadap suhu dingin Ini terbukti ketika Meg dan Brian sempal bersembunyi di dalam lemari es Kemudian mereka pun menggunakan tabung pemadam kebakaran untuk menyerang Blob Warga yang selamat diarahkan untuk berlindung di kantor balai kota Dengan sisa tabung pemadam kebakaran yang mereka punya Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperlambat pergerakan Blob Kemudian Brian pergi ke tempat di mana terdapat truk pembuat salju Yang di dalamnya berisi tabung nitrogen cair Dengan nitrogen itu, Brian mencoba melawan Blob Akan tetapi, Blob mulai mengamuk dan langsung membalikkan truk yang dikendarai oleh Brian Akibatnya, tabung nitrogen yang ada di truk itu mulai terbalik Kini Blob mulai mengincar dan menyerang Brian Melihat Brian dalam bahaya, Meg mencoba mengalihkan perhatian Blob dengan membawa ke arah tabung nitrogen Sebelum itu, Meg telah memasang bom pada tabung nitrogennya Ketika akan menjauhi tabung nitrogen, kaki Meg tersangkut hingga dirinya pun kesulitan untuk melepaskan diri Beruntungnya, Brian segera datang menyelamatkan Meg Tak lama setelah itu, terjadilah ledakan tabung nitrogen yang sangat dasyat Seketika daerah itu berubah menjadi bersalju karena banyaknya jumlah nitrogen tersebut Selain itu, Blob dapat dikalahkan Setelah kejadian tersebut, Blob berubah menjadi kristal ketika dirinya terkena suhu dingin Kristal itu pun digunakan untuk mencegah kebangkrutan dari kota Arborville Setelah berhasil mengalahkan Blob, Brian dan Meg langsung berpelukan Di scene akhir, kita akan melihat pendeta yang hampir mati terbakar sedang memimpin doa di sebuah gereja Kemudian pendeta itu berkotbah tentang akhir jaman yang akan dilakukan oleh Blob Setelah kegiatan doa selesai, kita dapat melihat bahwa pendeta itu ternyata telah menyimpat sebagian kecil dari Blob Ia berencana untuk membuat dunia kiamat saat Tuhan sudah memberi tanda kiamat dengan menggunakan mikroba Blob Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini, jika ada kesalahan gue mohon maaf Oke see you next video guys